ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali ke channel saya mfajar table 4 kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan WMS ini baru berjalan 1 minggu dan saya juga pemula saya belajar untuk bermain RTRW net ya ini untuk settingannya sih saya jujur ini apa ya lihat-lihat youtube dan dibantu teman untuk di remote disini perangkat saya WMS ini diberikan dari telekom saya pelangganan itu 20 mbps itu sekitar 365 sudah termasuk ppn nanti perbulannya ini WMS sendiri itu sebenarnya ada beberapa sid kemarin itu pertama kali saya request untuk yang diaktifkan hanya WMS saya sendiri jadi hanya apa ssid yang saya pakai sendiri itu saya tembakan ke mikrotik saya ini 5 GHz dan masuk ke mikrotik yang ini RB750 untuk supply di RTRW net ini saya memang mengasih belum punya klien yang banyak baru 1-2 orang saja kalau memang baru seminggu ini nah tapi yang saya ingin share yaitu kemarin lihat beberapa acuan dari teman-teman katanya itu apa ya ada ssid yang harusnya bisa muncul disini yaitu wifi id sama seamless nah saya browsing-browsing saya tanya marketing dan pada akhirnya saya ingin mencoba dan untuk ssid yang seamless at wifi id itu saya aktifkan nah ini saya minta aktifkan langsung diaktifkan masnya nah dan ternyata itu masuknya harus beli ini bagi yang pelanggan indihome itu bisa nah kalau saya beli di shopee paling tadi sekitar 20 ribu untuk 1 device dan 1 dan 40 hari yang masalah di shopee nah ini ini saya cobakan bagaimana sih yang menjadi pertanyaan besar teman-teman banyak teman-teman itu bahwa apakah apakah ini bisa full speed ketika ss ketika kita langganan 20 mbps dan seamless nya diaktifkan apakah bisa 100 mbps kayak di telekom plasa atau yang lainnya lalu apakah mempengaruhi speed 2ms nya tersendiri nah kita buktikan saja ke sini perangkat saya mohon maaf perantakan ya ini saya punya TP-Link ini saya saya modif framernya menjadi DDRWT karena apa karena untuk mengakses seamless itu harus menggunakan mikrotik atau kita perlu router yang punya mengakses bisa diatur password dan user nya langsung dimasukkan saya nyoba otak sambil lihat di google caranya bagaimana dan pada akhirnya kesimpulannya ini bisa settingnya paling 2-3 paling 5 menit saya baru pemula 5 menit kita lihat dan karena ini seamless itu ternyata 1 user hanya bisa 1 device tadi saya beli yang 20 ribu sekarang kita coba kita lihat kecepatannya apakah full atau tidak karena ini 2,4 gigahertz coba kita coba ya mungkin tidak maksimal tadi sudah saya coba ini kita lihat nah ini sudah saya masukkan ke settingan saya ini ini via wireless jadi WISP lah silahnya ngambil dari sinyal di seamless di apkisco itu masuk ke sini kita lihat settingan apanya ya ini ini DRWT kita cek terlalu terang kurang terang ya ini DRWT DRWT sinyalnya ini settingannya ini saya ngambil sinyal dari fokus ya ini seamless ID mana ya fokus kanya ini seamless ID ini kalau disini kecepatannya rate bisa 144 20 dbm mix client channel 1 DRWT oke lalu saya sebarkan lagi ke wireless seperti itu ini sudah terkonek ya ini jadi mode client untuk menangkap sinyal dan disebarkan lagi ini pakai lalu coba kita lihat speednya seberapa oke ini servernya di Surakarta saya di Karanganyar jadi sekitar 15 kilo koneksi tinggal telekom kita lihat speednya berapa dapatnya ntar gagal ini lepas serian ya ini entah karena oh ini mati ternyata 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 guys kalau ini low grow ternyata baru saya aktifin tadi tadi siang habis jumpa nah kalau ini yang punya channel saya ini tuh kok belum nyala jualannya gini masih gak aku nyala ini modem bekas ini saya beli 50.000 di OL mana ada yang jual 120-an teman-teman bisa aja sih modif beberapa router kayak tindan netis dan sebagainya saran saya mungkin cari yang baru itu lebih bagus ya nanti oke ini masuk ke ini yang PSP 7 herbal ini yang masuk sini oke sudah masuk kita tes oke terlihat berapa kita dua kali tes pincenya pingnya tinggi pingnya 22 speednya ini sekarang 5 mbps saat ini RTR saya masih jalan tapi paling cuma 23 user saja dan dibuat youtube kan karaoke sama istri saya ini uploadnya sampai dapat 8 mbps kenapa tidak maksimal saya ini juga masih beberapa pertimbangan mungkin ada banyak faktor karena mungkin routernya sendiri cuma 2,4 giga jadi memang kesempatannya kecil saya lalu ini jadi saya save untuk yang 20 mbp 20 apa ya coba kita cek ya 20 20 20 H ini apa mempengaruhi ya coba kita atur semoga aja enggak gagal oh ini full coba kita buat dinamik ya nanti ngerestat banyak beda oke nah sedangkan sambil menunggu ini ini tadi saya konekkan ke bsb net yaitu yang di WMS itu langsung sendiri sudah terhubung dia terhubung di 5 giga words ya kita lihat speednya saya berlangganan yang 300an ribu itu ini speednya sekarang ini 30.000 itu 20 20 mbps dan ini sedangkan posisinya sudah digunakan kita lihat dapat berapa nah ini pingnya 19 uploadnya 18 dan uploadnya masih 20 an ini normal lah dia 25 ke atas masih handal tapi turun lagi karena memang limitnya di 20 mbps itu oke nah setelah ini nanti kita akan mencoba ketika ini kedua-duanya kita test speed apakah berpengaruh penggara mengurangi speed yang WMS apa tidak ini saya konekan lagi tadi saya ganti versinya sama aja ini turun 45 mbps seperti itu jadi memang untuk alat juga seperti berpengaruh ini sama ya jadi 8 mbps untuk uploadnya selain ini kita akan coba berbarengan kita klik bareng-bareng yang ini langsung diambil dari loss dari WMS dan ini dari dari seamless nya oke kita kita klik ya ini dia mulai oke ya dia ini uploadnya downloadnya bisa sampai 20 jadi masuk tuh ya saya ini 4 dapat 4 mbps nah menurut saya kesimpulannya ya ini dia terpisah antara wvid dan wvid seamless dan wms nya tersendiri jadi mungkin bisa saja teman-teman menjadikan referensi tinggal beli router yang bagus atau beli yang router tenda yang 5 giga hat itu atau mikrotik langsung kalau misalkah masih mau dipakai dan saya baca baca literatur mungkin bisa dijadikan apa ya load balance antara ini jadi dan kabelannya sudah dapat nih jadi kita masukkan aja kabelannya ke mikrotik kita ditambahkan ke yang ini yang nombor ms jadi bisa saja 40 mbps mungkin nah itu masih jadi pertanyaan saya karena saya sendiri juga belum mencoba nah ini ya kita bisa lihat sendiri ya nah kalau antara hasilnya ini kenapa hanya dapat 5 mbps mungkin ya itu tadi karena ini perangkatnya sih menurut saya akannya kan kecil meskipun sinyalnya juga dekat dia gak bisa maksimal tuh bisa aja kalau trik untuk kita nambah 20 ribu atau 10 ribu tumbang tumbang di teman-teman yang indihome dan ini juga modelnya kayaknya gak lockout gak lockout jadi bisa langsung nyala langsung on jadi bisa buat referensi seperti teman-teman saya juga sendiri masih pemula untuk setting ke apa ya router rumah hanya saya masih bingung terus belum nemu sekarang ada dua klien rumah itu masih saya model bisp sedangkan sebenarnya gak dianjurkan saya buat repeater repeater apa repeater sinyalnya saja masih pakai kabel seperti ini jadi memasukkan netis di model station atau klien lulus dalamnya itu juga ada CTE F 09 di dalamnya terus yang dirumah itu saya titipin dan saya nanti masukkan toto link gitu ya gitu teman-teman terima kasih sudah waktunya sudah mau mampir di channel saya silahkan kalau mau sharing mau tanya-tanya selama saya bisa jawab saya akan jawab terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh